Viral mobil Alfred dipakai jualan nasi bungkus di Ponorogo, barang mewah turun kelas jadi gerobak. Sebuah mobil Alfred dipakai jualan nasi bungkus di Ponorogo baru-baru ini viral di media sosial. Alfred sebuah mobil mewah yang nilainya mencapai miliaran rupiah itu mendadak turun kelas jadi gerobak. Alhasil para penjual yang melayani pembeli jadi sorotan netizen dan menganggap pemiliknya gabut alias kurang kerjaan. Netizen yang paham harga Alfred sangat mahal menilai pemilik usaha tentu orang kaya. Sehingga menjual nasi bungkus di pinggir jalan tidak sepadan dengan harga mobil Alfred yang fantastis. Kabar ini viral setelah seorang pengguna TikTok yang mereview nasi bungkus tersebut. Terlihat dari judul konten, nasi bungkus dijual seharga Rp15.000. Jual nasi 15K pakai gerobak Alfred, tulis akun atitpartner garis bawah Jumat tanggal 25 Agustus tahun 23. Ini nih yang lagi rame di Ponorogo, ada yang jualan nasi pakai gerobak Alfred, ujar pengunggah. Nasi bungkus Alfred tersebut biasanya berjualan di jalan Suromenggolo. Yang punya ini positif vibes banget ya. Mengajarkan kita agar tidak pernah malu dan gengsi untuk memulai usaha. Walau sudah punya Alfred, tambah TikToker tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.